Setelah itu pemirsa Kofifa Indar Parawansa mengingatkan seluruh muslimat Nadatul Ulama agar tidak ragu memilih pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin pada pemilu presiden 17 April mendatang. Ya, Gubernur Jawa Timur terpilih ini meyakini kaum wanita Nadatul Ulama untuk cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Gubernur Jawa Timur terpilih Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh anggota muslimat Nadatul Ulama Kabupaten Sumenop, Jawa Timur satu pilihan untuk memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kofifa Indar Parawansa meyakini anggota muslimat sangat cerdas untuk menggunakan hak pilihnya. Usai mengajak kaum wanita Nadatul Ulama untuk memilih Jokowi Ma'ruf, Kofifa juga terlibat dalam deklarasi yang digelar ratusan Kiai dan Santri yang tergabung dalam Jaringan Kiai Santri Nasional atau JKSN Kabupaten Sumenop. Saya akan berseiring dengan Kofifa Indar Parawansa. Kalau disuruhkan, rasanya kebersiiringan itu akan sangat kuat dengan Kema Ma'ruf Amin yang saat ini sedang digandang oleh Pak Jokowi sebagai calon presiden. Rasanya kalau muslimat enggak ada yang kalah-talai gitu. Eh, mereka sangat cerdas loh. Sementara itu terkait dengan suara perempuan dalam pilpres, elektabilitas pasangan nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin masih dianggap lebih tinggi dibanding pasangan Prabowo-Sandi. Dalam hasil sebuah survei yang dilakukan lembaga survei IE Publika, mencatat 54,5 responden perempuan memilih pasangan Jokowi Ma'ruf. Sementara 31,6 persen responden perempuan memberikan suaranya untuk pasangan Prabowo-Sandi. Suara mayoritas perempuan itu untuk saat ini, kalau untuk pilpres itu lebih banyak ke Jokowi Ma'ruf. Itu sekitar 53 persen. Lebih banyak dibanding Prabowo-Sandi yang hanya dikasaran 30 persen. Angka suara pemilih perempuan ini disokong faktor keterwakilan perempuan oleh caleg-caleg perempuan yang berasal dari Partai Koalisi Jokowi Ma'ruf. Tim Liputan RAS 7.